Muntasi virus COVID-19 varian MIU atau B.1.621 dilaporkan telah terdeteksi di 48 negara, termasuk negara tetangga Malaysia, sehingga perlu antisipasi sejak dini dampak yang ditimbulkan oleh varian baru yang ditemukan pertama kali di Kolombia. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kalimantan Utara, Dr. Frankie Sittorel mengatakan, Berdasarkan informasi yang didapatkannya, tingkat kematian kasus varian yang ditemukan di Kolombia tersebut masih rendah dibandingkan varian Delta. Ada pun gejala awal yang diwaspadai sebagai bertanda infeksi COVID-19 varian MIU adalah demam tinggi di atas 37,5 derajat Celcius. Namun seiring dengan berjalannya waktu menimbulkan beberapa gejala baru lainnya. Dalam situs resmi WHO, gejala tersebut terbagi dalam dua kelompok yaitu gejala umum seperti demam, batuk, kelelahan, kehilangan inderat perasa, atau penciuman. Sementara gejala tidak umum seperti sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri di bagian dada, diare, ruang pada kulit, atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki, dan mata merah atau iritasi pada mata. Dengan adanya mutasi COVID-19 yang terjadi, penerapan protokol kesehatan yang ketat dan melakukan vaksinasi menjadi kunci utama untuk memutus mata rantai penularan. Nah, kemio ini memang kesannya penularannya oke, tetapi angka fatalitinya mudah-mudahan tidak lebih hebat dari delta. Karena beberapa kasus terakhir ini, kasus tetap ada, tapi angka kematian tadi relatif menurun. Mudah-mudahan yang kita belum ada uji epidemiologi untuk virus, Seandainya, seandainya itu virusnya, virus di time new, Nah, yang ada, tapi hasil klinisnya angka kematiannya relatif. Yang jelas? Berarti kan angka varian delta. Jan Nurian Syah melaporkan.